Pahit itu keracunan cyanida Nah, saya ini adalah orang yang meneliti cyanida 1 mg per liter, 1 ppm saya bisa cium Dalam jarak berapapun saya bisa cium Kalau 10 mg per liter saya mabok Jadi saya bisa cium Sehingga kalau di FKUI Kalau ada orang otopsis sana Saya baru datang, saya bilang itu keracunan cyanida Sebelum diperiksa lab Saya adalah 1 dari 84% orang Indonesia yang bisa cium itu Karena saya punya gen itu Jadi saya tahu benar Waktu saya tekan, tidak ada bau Sehingga saya yakin Bahwa itu tidak ada cyanida, itu khas Bau cyanida itu khas Nah, kemudian saya tidak tahu lagi Habis itu pada waktu itu, karena saya lihat Ini katanya, habis minum kopi mati, gak wajar Saya bilang keluarganya harus diotopsi dulu Sebelum saya formalin Karena kalau gak diotopsi Saya nanti mengacaukan penyidikan Anda sempat sampaikan langsung kepada pihak keluarga? Keluarga bilang, saya tidak mau otopsi Nah, kebetulan ada polisi di situ Ada polisi nih Saya bilang, Pak polisi Ini harus diotopsi Kalau gak diotopsi, nanti dia bisa digali lagi Atau bisa ribut di belakang hari Polisinya bilang Dok, keluarga tidak setuju Saya bilang, saya bantah Pak, yang punya kewenangan bapak, bukan keluarga Kalau bapak suruh otopsi, dokter akan otopsi Kalau enggak, ya enggak Itu dia bilang, dok Sekarang apa syaratnya untuk melakukan formalin? Saya bilang, syaratnya ada orang yang bertanggung jawab terhadap kematiannya Ini udah ada surat kematian Jadi rumah sakit tapi di Baluyo Sudah mengeluarkan surat kematian Udah resmi, dokter formalin Karena kalau enggak, gak bisa disimpan kan Nanti soal keluarga otopsi Saya akan persuasi Itu katanya Jadi saya dapat izin polisi Keluarganya menolak Dan dikatakan, dan saya sendiri sudah mengecek bahwa itu tidak saya nida Oke Nah Abis itu saya tidak tahu Hari ketiga Jadi hari ketiga mau dikubur Malamnya Itu saya dapat kabar dari orang kabar jenazah Dok, kemarin dibawa dok jenazahnya Jam 11 malam Dari situ dibawa ke rumah sakit Polri Saya pikir bawa ke RSM Enggak Jam 2 sudah balik lagi Nah saya terus kemudian heran Kalau seandainya mati karena keracunan Saya sendiri pribadi Otopsinya aja minimal bisa 3-5 jam Oke Itu 3 jam Dari Sleepy Ke Kramatjati Balik Kramatjati Saya yakin itu tidak diotopsi Saya yakin Makanya abis itu Saya telpon Nah dokter selamat Yang melakukan pemeriksaan Di rumah Kramatjati Itu teman saya Satu angkatan lulus forensiknya bareng Cuman dia polisi saya enggak Saya bilang Eh selamat Kamu tuh otopsi Apa enggak Kok cepet banget Saya bilang Saya mau belajar maksudnya Belajar otopsi yang cepet Dia bilang Oh saya Memang disuruhnya otopsi Tapi keluarganya menolak Jadi apa yang dilakukan Saya cuma ambil sampel Hanya sampel Dokter Juga sempat ada perubahan warna Dari biru ke merah Nanti dulu Artinya itu mungkin atau tidak dokter Jaya Tidak Tidak mungkin Dokter ini alurnya bisa panjang sekali Misteri dibalik tragedi Kopisianida masih hangat Dibicarakan publik Upaya saling adu argumen Atas alat bukti Yang dijadikan Landasan penetapan Terpidana Jessica Kumala Wongso Terus diperbincangkan Perseteruan pun terjadi Antara pihak Kuasa Hukum Jessica Oto Hasibuan dengan Kubu keluarga Wayan Mirna Salihin Edi Dermawan Salihin Kubu keluarga Wayan Mirna Salihin yang diwakili Ayah Kandung Edi Dermawan dan Pengacara Jessica Wongso Oto Hasibuan Akhirnya saling umbar memberikan Fakta-fakta persidangan Kedua pihak Belum lama ini menjadi narasumber Dalam tayangan eksklusif Bersama Karni Ilyas Edi Dermawan dan Oto Sama-sama memiliki argumentasi Di balik perseteruan itu Muncul keterangan lain Dari sisi medis Seorang dokter ahli forensik Yang kala itu Sempat memeriksa mayat Mirna juga buka suara Dokter tersebut adalah Dokter Jaja Surya Atmaja Dalam podcast bersama Dokter Rikatli Dokter Jaja mengatakan Saat itu Mirna masih hidup Ketika dibawa ke rumah sakit Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo dan masuk ke UGD Setelah itu baru dinyatakan Meninggal dunia Dokter Jaja juga menceritakan Setelah dinyatakan meninggal dunia Mayat Mirna kemudian dibawa ke rumah Duka Darmais Untuk disimpan selama tiga hari Dokter Jaja bertemu dengan Mayat Mirna dua jam setelah meninggal Karena mau formalin mayat Mirna Sebagai dokter Ia pun bertanya Kenapa Mirna bisa meninggal Dua jam setelah kematian Saya nanya dulu nih Matinya kenapa Habis minum kopi mati katanya Ungkap dokter Jaja Dalam podcast dokter Rikatli Menurut dokter Jaja Saat itu belum ada rumor Jika Mirna mati karena Racun Sianida Informasi yang didapat Hanya mati setelah minum kopi Setelah itu baru terdengar Jika penyebabnya karena Sianida Namun setelah ada yang bilang Jika penyebabnya karena Sianida Ia pun berinisiatif Untuk melakukan autopsi Dan menanyakan terlebih dahulu Ke pihak keluarga Namun tawaran itu ditolak oleh Ayah kandung Mirna Eddie Dermawan Eddie tidak mau Anaknya diotopsi Pokoknya ada denger Ada Sianida Terus saya bilang Karena itu kasus tidak wajar kan Kita diajari di forensik Kalau mati tidak wajar Harus diotopsi Karena tanpa otopsi Tidak ada sebab mati Tutur dokter Jaja Makanya saya bilang harus autopsi Nah disitulah saya ketemu Sama bapaknya Mirna Dia bilang dia tidak mau autopsi Lanjut Ungkapannya Dokter Jaja juga menjelaskan Kepada ayah Mirna Menurut aturan Mayat tidak bisa diformalin Bila tidak ada rencana autopsi Sebab Kata dokter Jaja Ketika sudah diformalin Kemudian baru diotopsi Hasilnya bakal berubah Kemudian Kata dokter Jaja Ada polisi yang menghampiri Ke rumah duka tersebut Dokter pun juga Membujuk polisi Agar mayatnya Diotopsi Baru diformalin Namun Ketika polisi Mengatakan kepada Pihak keluarga Dan tidak mau dilakukan Autopsi Akhirnya mayat Mirna Diformalin Atas izin polisi Dokter Jaja Kemudian melakukan Pengawetan mayat Mirna Ia adalah Satu-satunya Yang melakukan Pengawetan tersebut Sebab Dalam aturan Ketika mayat disimpan Beberapa hari Harus diformalin Saya formalin Atas izin polisi Polisi bilang Dok nanti kami Persuasi mudah-mudahan Bisa diautopsi Habis itu Saya tidak tahu Beritanya Jelas Ungkapan Dokter Jaja Ketika mayat Mau dikubur Tiba-tiba Pihak keluarga Mengizinkan mayat Mirna Diautopsi Lalu mayat Mirna Dibawa ke rumah sakit Polri Dokter yang menanganinya Yaitu Dokter Selamat Forensik Paktologis Namun Tiba-tiba Pihak keluarga Kembali menolak Mayatnya Untuk diautopsi Akhirnya mayat Mirna Hanya diambil Sample saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton